Dengan kita masuk di sini melalui reforma agraria, diharapkan sertifikasi kita dapat memberikan mereka kepastian hukum dan dapat dijadikan modal untuk pengembangan usaha mereka yang ada. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya sehari-hari petani dan pekebun. Terima kasih telah menonton! Kepada petani, yaitu kur. Jadi kemarin sertifikat itu kami anggunkan ke bank untuk menambah usaha yang usahanya inilah, jahe. Waktu BPN datang itu mau disertifikatkan, ya Alhamdulillah saya merasa senang sekali menyambut program dari pemerintah itu yang mengadakan sertifikat gratis kepada masyarakat. Jadi saya selalu terbantulah untuk disertifikatkan tanah saya pada pemerintah BPN setempat. Dengan adanya sertifikat, saya lebih mudah untuk menjam, menganggunkan sertifikat saya ke bank ataupun di mana-mana saja. Kalau sertifikat saya anggunkan ke bank itu untuk menambah modal, terutama untuk beli bibit padi, dan pupuk, dan lain-lain lah sebagainya gitu. Menambah usaha lah. Oh rasanya beda lah. Kalau kita merasakan kalau belum bersifikat kan kekuatan hukumnya nggak ada kan. Membantu saya lah petani yang nggak mampu bisa jadi mampu, yang nggak bisa beli pupuk, beli peralatan pertanian, ya Alhamdulillah dengan ada sertifikat saya anggunkan itu terbantulah saya. Kami sangat bersyukur dengan adanya program ini, terutama di era perbatasan. Mengingat, ya garda terdepan NKRI adalah perbatasan. Nah tentulah pemerintah pusat dalam hal itu bersaing dengan negara tanda yang pembangunannya luar biasa. Terima kasih telah menonton!